Ayo naik, aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat celcius. Suhu di sini sangat ekstrim, karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat ke abu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celsius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranya kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga katulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam satu minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan dua planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer seribu kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Eropa mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi, jawaban atas pertanyaan, apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas. Di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus. Salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es. Tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus. Raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas. Dan hanya bisa bertahan hidup di suhu. Satelit elektronik tiba-tiba jadi tak terkendali. Terjadi lonjakan tegangan di seluruh dunia. Di beberapa tempat terjadi pemadaman total. Para ilmuwan cuma punya sedikit data tentang perilaku matahari yang luar biasa ini. Jadi, kita masih belum bisa memprediksi secara akurat bagaimana dan kapan badai geomagnetik berikutnya akan terjadi. Peristiwa badai geomagnetik pernah terjadi pada bulan Juli 2012. Tapi untungnya, badai ini tidak mengenai kita. Tapi cuma meleset sembilan hari saja loh. Untuk memberi gambaran sekilas soal apa yang hampir terjadi, aku perlu menjelaskan beberapa hal mendasar tentang astronomi. Badai matahari adalah serangkaian efek yang kita rasakan di bumi setelah peristiwa tertentu terjadi di matahari. Bintang kita tidak lebih dari sebuah bola besar gas cair yang terus bergerak. Jadi, peristiwa-peristiwa ini lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Untuk memicu badai matahari terjadi, matahari harus melepaskan semburan-semburan energi. Semburan energi ini berupa suar matahari dan lontaran masa corona. Kedua fenomena ini mengirimkan muatan listrik dan gelombang medan magnet ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 juta kilometer per jam. Saat badai matahari ini mencapai bumi, kita bisa melihat aurora borealis di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkar arktik. Badai ini juga bisa mengacaukan satelit atau jenis komunikasi elektronik lainnya. Beberapa badai matahari bisa berbahaya. Pada tahun 2012, kita nyaris terkena badai matahari yang sangat dasyat dan bisa berakibat serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para astronom, badai ini merupakan badai paling kuat dalam 150 tahun terakhir. Tapi bagaimana cara kita berhasil lolos dari ancaman itu? Apakah kita turut andil atau hanya kebetulan belaka? Yang kita tahu, salah satu lontaran masa corona itu menghantam orbit bumi pada akhir Juli 2012. Planet kita sudah meninggalkan lokasi tersebut karena terus melaju di lintasan seperti yang seharusnya untuk mengelilingi matahari. Jadi, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, gimana kalau badai matahari menghantam kita? Ternyata, badai matahari dasyat ini berbahaya bagi segala macam perangkat teknologi. Mengingat kita sekarang dikelilingi benda-benda elektrik, mulai dari ponsel hingga mobil, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika semua benda itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Begini cara kerjanya. Badai matahari dimulai dengan ledakan atau suar matahari. Lalu, sinar X dan radiasi UV bergerak ke bumi dengan kecepatan cahaya. Apa saja efek sampingnya? Nah, efek sampingnya bisa berupa pemadaman radio dan gangguan navigasi GPS. Efeknya bisa berlanjut dan setelah beberapa menit atau bahkan beberapa jam kemudian, partikel-partikel energetik mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini bergerak sedikit lebih lambat daripada kecepatan cahaya, tapi bisa menyetrum satelit bumi dan merusak komponen-komponennya. Terakhir, sekitar satu hari kemudian, awan plasma magnetik juga mencapai kita. Awan ini bisa menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, kurang lebihnya melumpuhkan segala sesuatu yang membutuhkan aliran listrik. Kita bahkan mungkin tidak bisa menyiram toilet, karena saat ini, sebagian besar pasokan air di kota-kota menggunakan pompa listrik. Efek dari badai geomagnetik ini akan berbeda di seluruh dunia. Badai matahari memang tidak biasa, tapi kenapa dampaknya lebih besar di beberapa lokasi di bumi dibanding lainnya? Berdasarkan penelitian terbaru, ini banyak dipengaruhi oleh geologi. Ayo kita sedikit mundur ke belakang untuk memahami gambaran yang lebih besar. Pasang sabuk pengamanmu, karena kita akan melakukan perjalanan dengan mesin waktu, kembali ke masa saat bulan belum ada. 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita tampak jauh berbeda dari sekarang. Pokoknya beda banget. Ratusan planet baru mulai terbentuk di sekeliling matahari. Planet-planet seperti bumi, Venus, atau Mars masih terumbang ambing di alam semesta. Pada tahun 1970-an, seorang astronom bernama Donald R. Davis mengembangkan teori yang menyatakan bahwa bulan terlahir ketika planet lain menabrak bumi yang baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa planet itu mungkin seukuran Mars dan kemudian menamai planet ini Theia. Sulit pun untuk membayangkan seperti apa tabrakan tersebut. Bahkan dengan peralatan yang kita miliki sekarang, para astronom mengusulkan hipotesis tubrukan besar untuk mencoba memecahkan misteri ini. Setelah menabrak planet kita, lapisan batuan terluar di bumi dan Theia terlempar ke dalam lingkaran materi kosmik. Dari puing-puing ini, lahirlah apa yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Inti bumi rupanya telah melahap inti besi Theia, kalau memang ada. Planet kita pun menempati posisinya yang sekarang. Dengan demikian, bumi menjadi lebih rentan terhadap badai geomagnetik. Dulu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Theia selain bahwa planet ini yang memberi satu-satunya satelit kita. Butuh waktu beberapa tahun bagi para ilmuwan untuk menemukan gagasan baru yang menarik yang mengubah apa yang kita ketahui tentang bumi. Apa yang tersisa dari Theia bersembunyi di bawah dua lapisan batuan seukuran benua di dalam planet kita? Teori ini juga jadi satu-satunya penjelasan kenapa bulan sangat kering dan tidak punya inti besi. Tapi, kenapa geologi sangat penting saat menyangkut badai geomagnetik? Itu karena data terbaru menunjukkan bahwa jenis batuan di bawah tempatmu berpijak bisa mempengaruhi seberapa baik kotamu beradaptasi setelah terjadi badai geomagnetik yang dasyat. Beberapa jenis batuan, seperti batuan sedimen misalnya, umumnya memiliki lebih banyak ruang yang terisi air yang membuatnya bersifat konduktif terhadap listrik. Jenis batuan lainnya lebih padat dan lebih resistan terhadap listrik. Setiap kali badai semacam ini terjadi, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi New England mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan serius. Sementara itu, mereka yang berada di dataran pesisir Mid-Atlantic tidak perlu terlalu khawatir karena apa yang tersembunyi di bawah kota mereka. Bagaimana kita tahu seberapa menakutkannya badai ini? Ini bukan yang pertama kali lho. Badai matahari sudah bertahun-tahun membuat bingung komunitas astronom. Peristiwa yang paling ikonik dari badai matahari adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada bulan September 1859. Peristiwa ini memberi kita gambaran sekilas tentang kekuatan matahari. Peristiwa ini dinamai sesuai nama seorang astronom Inggris, Richard Carrington, yang menyaksikan sendiri suar matahari. Kekuatan badai matahari itu belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Badai geomagnetik yang kuat itu menyebabkan cahaya utara terlihat jauh di selatan hingga Hawaii. Pada pagi hari tanggal 1 September 1859, Richard Carrington masuk ke observatorium pribadinya yang terletak di luar kota London. Ia membuka kubah observatorium untuk melihat pemandangan langit secara menyeluruh dan mengarahkan teleskopnya menghadap matahari. Ia melihat sekumpulan bintik-bintik gelap yang sangat besar berpendar di permukaan matahari. Tak lama kemudian, Carrington melihat dua area misterius yang sangat terang dan penuh dengan cahaya putih menyembur dari bintik-bintik matahari. Cahaya itu menghilang 5 menit kemudian, tapi efeknya terus berlanjut hingga ke seluruh permukaan bumi. Pada awalnya, saat malam tiba, komunikasi telegraf di seluruh dunia mulai tidak berfungsi. Kilatan cahaya mulai muncul dari mesin telegraf, mengganggu operator, dan bahkan membakar kertas-kertas. Aurora berwarna cerah mulai muncul di langit malam di seluruh dunia, membuat burung-burung yang kebingungan berkicau di malam hari. Beberapa orang bahkan memulai aktivitas harian mereka karena mengira hari sudah pagi. Saat ini, planet kita penuh dengan jaringan informasi yang sangat besar, sehingga dampak badai matahari seperti itu akan lebih parah lagi. Pada tahun 1800-an, sistem telegraf baru saja dimulai, tapi internet zaman Victoria ini merupakan sarana penting untuk mengirim kabar dan pesan pribadi. Bahkan di Amerika Serikat, operator telegraf sudah pernah mengalami gangguan lokal akibat badai petir dan cahaya utara sebelumnya. Tapi peristiwa Carrington serta efeknya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak saluran telegraf di Amerika Utara menjadi tidak berfungsi. Seorang manajer telegraf yang berkantor di Pittsburgh bahkan ingat bahwa arus yang mengalir melalui kabel-kabelnya begitu kuat, hingga kontak platina mereka nyaris meleleh. Contoh lainnya adalah seorang operator telegraf yang berlokasi di Washington DC bernama Frederick W. Royce yang terluka karena dahinya menyentuh kabel grounding. Sampel yang diambil dari lokasi tertutup es di bumi menunjukkan bahwa peristiwa Carrington dua kali lebih besar daripada badai matahari yang pernah terjadi dalam 500 tahun terakhir. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dampak badai sebesar itu pada masa kini. Tapi berdasarkan laporan tahun 2008 yang disusun oleh National Academy of Sciences kerusakan yang ditimbulkannya bisa mengakibatkan kerugian antara 1 hingga 2 triliun dolar. Meski begitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara individu untuk membantu mengurangi jumlah kerusakan. Contohnya membeli generator atau memasang suplai energi cadangan. Ini bisa berupa panel surya atau turbin angin. Selain itu, kita bisa melengkapi rumah kita dengan pelindung lonjakan arus yang terhubung ke panel listrik dan bisa menyelamatkan kita dari petir dan lonjakan listrik lainnya. Apa solusi paling sederhana dari semuanya? Selalu cabut semua perangkat listrik yang tidak sedang dipakai. Jika tidak terhubung ke sumber listrik, perangkat tersebut tidak akan terpengaruh oleh lonjakan listrik. Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudera yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu! Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita tidak pernah meragukan keberadaan satu objek yaitu matahari. Matahari Ah, pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Nggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu, matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya, tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih. Bukan yang ini ya, kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 quintilium yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu. Waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasian sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak quintillionan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 octillion ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget. Dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap nggak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai nggak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen. Intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda. Meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil empat atom hidrogen dan mementurkannya satu sama lain, akan tersisa satu atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya. Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa yaitu gravitasi. 99,8% masa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Masa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkwadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya. Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi. Jadi gak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, pelainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O. Artinya, air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. Jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, masa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyeramkan air cepat atau lambat, matahari akan hancur. Lapisan luarnya akan meledak dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih! Ayo kita ulang lagi dari awal deh! Karena udah jelas percobaan air kita gagal! Satu suar kesil matahari kedengarannya jauh lebih baik kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih! Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam gak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih. Tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau gak ada laut, berarti gak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi, mereka juga gak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Gak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun, kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya, enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup. Sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celsius. Tapi, meskipun suhunya gak seberapa, sekarang udah gak ada lagi awan. Padahal awan juga mencegah kita terkena radiasi matahari lho. Jadi, kita juga terpapar dampak langsung cahaya matahari. Harapan kita tinggal gunung-gunung es. Tapi, karena suhu udah panas banget, gunung es pun mencair. Padahal mungkin gunung es ini jadi harapan terakhir umat manusia. Tapi, suar mataharinya keren sih. Dasar manusia. kananutsi tak